Informasi selanjutnya pemirsa razia tempat hiburan malam di kota Padang, Sumatera Barat malam tadi ricoh. Petugas Satpol PP cek cok mulut hingga kejar-kejaran dengan pemilik tempat hiburan malam. Inilah keributan antara petugas Satpol PP dengan pihak pengelola tempat hiburan malam di kawasan di Penugoro Padang, Sumatera Barat, Sadirazia. Petugas Satpol PP dengan keamanan serta pengelola diskotik nyaris baku pukul saat petugas masuk ke dalam diskotik. Pengelola diskotik menolak razia karena beralasan memiliki izin tempat usaha hiburan. Tidak hanya di dalam diskotik, ketegangan juga berlanjur di luar diskotik. Karena tempat usahanya menolak untuk dirazia, petugas berupaya mengamankan pemilik hingga terjadi aksi kejar-kejaran. Dalam razia, petugas mengamankan 25 wanita pekerja tempat hiburan malam. Mereka dibawa ke kantor Satpol PP, kota Padang. Terima kasih telah menonton!